Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Nah jumpa lagi dengan saya Bersama dengan Psikologi Menjawab Pada kesempatan kali ini saya akan Sharing-sharing terkait dengan Tahap Perkembangan Kognitif PHC Nanti saya akan Sampaikan siapakah PHC ini Profilnya seperti apa Lalu apa yang melandasi Konsep tahap perkembangan kognitif Dalam pandangan dia Lalu tahapan-tahapan Perkembangan kognitif itu Seperti apa Ciri-cirinya dan apa sih yang terjadi Oke Sebelum lebih lanjut silahkan Untuk subscribe terlebih dahulu Dengan mengklik subscribe Channel Psikologi Menjawab Dan Jangan lupa untuk Like, comment, and share Video-video Psikologi Menjawab Saya ingatkan juga Silahkan untuk kepoin Setelah menonton video ini Kepoin video-video yang lain Dan bagikan video-video Psikologi Menjawab Dan jangan lupa nih Pasti ada giveaway Dari Psikologi Menjawab Di kepo ini video yang mana Yang memang disitu ada Giveaway-nya Oke Nah saya akan memulai Pembahasan kita Terkait dengan Tahap perkembangan kognitif ini Dengan menyampaikan profil Siapakah sebenarnya Biasa ini Biasa ini lahir di Swiss Ayahnya seorang Profesor sejarah Dan ibunya ini Mendidik dia Dengan sangat Religius Nah ketika kecil Ia suka dengan biologi Nah ini penting Untuk kita garis bawahi Karena ilmu biologi ini Akan memberikan pengaruh yang luar biasa Yang besar nih Di dalam dia Memahami tahap perkembangan kognitif Dan usia 10 tahun Dia menerbitkan karangannya Tentang burung pipit Albino Dalam majalah Ilmu Pertahuan Alam Jadi Piasa ini memang Anak yang Suka dengan Meneliti ya Mengamati Seperti itu Bahkan sejak kecil Ini usia 10 tahun Dia juga Menerbitkan karangannya Dan usia 15 tahun Ini mengarah Bukul tentang Maluska Nah Ini nanti akan Memberikan pengaruh besar Terutama terkait Dengan pandangan Dia terhadap manusia Manusia itu Seperti seorang peneliti Baji itu Seperti seorang peneliti Yang sebenarnya adalah Dia itu Memiliki pertanyaan-pertanyaan Dan ingin mencari Jawabannya Di lingkungan Dia memiliki dorongan Yang luar biasa Curiosity ya Rasa ingin tahu Yang besar Menurut Yaseh ya Nah Yaseh Latar belakang pendidikannya Sarjannya di bidang biologi Masternya Ini terkait sama Maluska Terus Kemudian Barulah kemudian Di dokter ya Beliau ini Dipengaruhi banyak Dengan seorang tokoh Namanya Hornud Terutama disini Terkait sama Epistemologi Jadi Dokter ini dalam bidang Biosafat Nah ini kok bisa-bisanya Beliau ini Dikenal sebagai Seorang psikolog anak Ceritanya gimana Jadi memang Piasa ini memiliki Ketertarikan yang Luar biasa Terutama terkait sama Dunia berpikir ya Nah terkhusus disini Adalah Intelijensi Anak Dan dia banyak Menekuni Meneliti tentang Dunia anak Terutama Intelijensi Dan dia Melakukan Observasi ya Yang kemudian Juga ini Mencetuskan Tahap-tahap Perkembangannya Observasinya Secara Long itu Dinal Pada anaknya Jadi secara Panjang ya Ya kan Setiap hari Ketemu Seperti itu kan Dan itu Dicatat Nah ini Juga jadi Inspirasi Buat Kita semuanya ya Istilahnya Apa penelitian Itu bisa Dimana saja Dan Mio ini Sangat produktif Ada 60 buku Yang sudah Ditulis Ada ratusan Artikel Yang sudah Diterbitkan Nah ini Memang sejak kecil 10 tahunnya Sudah Mengarang Sudah menerbitkan Nah Ini jadi semangat lah Buat kita semuanya ya Untuk juga bisa Produktif Menulis buku Oke Nah Sebelum lebih lanjut nih Perlu saya sampaikan Terkait sama ini Kata Kunci ya Atau Istilah-istilah Yang memang ini Menjadi kunci Di dalam kita Memahami Perkembangan Kognitif Nah Kognitif itu Apa sih Sebenarnya Nah itu Itu juga Juga Kadang jadi pertanyaan ya Nah Tapi sederhananya Saya ingin Menyandingkan Istilah kognitif itu Dengan pikiran Walaupun Sebenarnya nanti Kalau didefinisi Protokol ini Protokolnya Berbeda ya Tapi untuk Memudahkan saja Nanti Rekan-rekan Bisa Mencarinya ya Perbandingannya Pengembingannya Seperti itu Di literatur Oke ya Yang pertama adalah Skema Apakah sebenarnya Skema Jadi skema ini Struktur kognitif Yang digunakan oleh Manusia Untuk mengadaptasi Diri terhadap Lingkungan Dan Menata lingkungan Ini Secara Intinya ini Ini struktur Kognitif Ya Untuk kemudian Kita itu bisa Mengadaptasikan diri Tiga lingkungan Atau lingkungan Itu kita Sesuaikan Nama diri kita Dan skema ini Terus berkembang Berkembang Sehingga Bisa terjadi Yang sifatnya Asimilasi Ada sesuatu Yang baru Informasi baru Yang kemudian Kita integrasikan Dengan skema Yang tidak ada Ini namanya Asimilasi Atau akomodasi Akomodasi itu apa Ketika skema Skema yang kita miliki Itu kita Sesuaikan Dengan Informasi Inspiral Masih baru Atau skema baru Nah disini Skema lama Diganti dengan Skema yang baru Atau ada saat-saat Memang Skema yang Ada di dalam Bidik kita Itu sama dengan Yang ada di lingkungan Kondisi lingkungan Itu disebut Titik Equilibrium Atau Disebut dengan Equilibrium Atau Equilibrasi Equilibrasi Terus kemudian Ketika itu Semuanya Apa namanya Ada skema Ada asimilasi Akomodasi Equilibrasi Semuanya itu Akan dikelompok-kelompokkan Di dalam Perilaku Atau pemikiran Itu akan Diintegrasikan Atau dikelompok-kelompokkan Kedalam satu sistem Tingkatan Nah istilah Organisasi ini Yang mengelompokkan Ini Ini yang mengingatkan Kita Pada apa Pada Pengelompokan Misalnya Kalau di dalam Apa namanya Ilmu biologi Itu ya Ada misalnya Family Genus Spesies Terus Apa lagi Nah seperti itulah Bayangannya Bayangan dari Pengelompokan Pengelompokan Jadi Kucing-kucing itu Termasuk Dia Kucing itu Sini kan Spesies Terus diatasnya Ada apalagi Diatasnya Ada apalagi Diatasnya Apalagi Sampai kemudian Hewan Hewan Jenis apa Dan seterusnya Sama ini Dikelompok-kelompokkan Di Apa namanya Di kognitif kita Nah Dengan kata lain Saya ingin mempermudah Penjelasan ini Misalnya adalah Skema itu Pengetahuan Kita sudah punya Pengetahuan ini Di dalam diri kita Ketika kemudian Ada informasi baru Ya Bisa saja Informasi itu Kita integrasikan Dengan pengetahuan kita Itu asimilasi Atau Pengetahuan kita Kita sudah punya Pengetahuan nih Nah ada informasi baru Ada pengetahuan baru Ternyata Pengetahuan yang baru ini Lebih valid Misalnya ya Sehingga Pengetahuan yang lama Kita ganti Dengan pengetahuan baru Itu namanya Akomodasi Atau Kemudian Pengetahuan Lama kita Ketika kita berita Si dengan lingkungan Bertindak Itu Cocok Sama Itu disebut Egoibrio Nah pengetahuan-pengetahuan Di dalam Diri kita Itu akan Dikelombok-kelombokkan Sebenarnya Kalau secara Istilahnya Apa ya Di dalam Ingatan Itu kan memang Dikelombok-kelombokkan Untuk Untuk Agar mudah Diakses Penjelasannya Tambahannya Seperti itu Ya Biar lebih mudah Oke Lalu tahapan-tahapan Perkembangan Kognitif Menurut Biasi apa sih Ada empat Yang pertama adalah Tahap sensoris Kemudian yang kedua adalah Pra-operasional Yang ketiga Tahap operasional Konkret Yang keempat Tahap operasional Formal Simpel ya Udah diingat ya Penjelasannya Ini yang Cukup panjang Untuk masing-masing ya Nah Terkait sama Waktunya Misalnya 0-1,5 tahun Dan seterusnya Nah ini Tidak perlu Kemudian Jadi Permasalahan Karena Menurut Biasi sendiri Memang pada dasarnya Perkembangan itu Berbeda-beda Antara individu Satu dengan yang lain Ada yang Perkembangan itu Cepat Itu ya Individu satu Lebih cepat Dibanding yang lain Jadi Soal Waktunya Tentang waktunya Bisa saja Berbeda-beda Nah yang penting Ini tahapan-tahapannya Ini ya Nah kita mulai dengan Tahap Sensori Motor Atau Sensoris Motorik Kenapa Disebut demikian Ini saat-saat Dimana Usia 0-1,5 tahun Ini kognitif kan Belum Berkembang Seperti Belum matang lah Sehingga Yang digunakan Untuk kemudian Mendapatkan pengetahuan Itu apa sih Dari refleks Yang pertama sekali Terus kemudian Dari Panca indera Jadi sensory Dengan gerak Disitulah Yang namanya Individu Bayi Itu mendapatkan Pengetahuan Terbangun skema Di dalam dirinya Jadi misalnya Mendengar suara Ibunya Terus kemudian Anda mendengar Suara yang lain Nah itu terbangun Skema di kepala Oh ini adalah Suara ibu Oh ini adalah Suara yang lainnya Seperti itu ya Sehingga Skema ini Nanti akan terus Berkembang Awalnya Melalui Sensoris motor Atau kemudian Memegang sesuatu Terus kemudian Dimasukkan Ke Dalam mulut Disitu Kemudian Merasakan Oh seperti ini Nah itu Akan terbangun Skema Di dalam diri Di dalam diri Oh seperti ini Dan seterusnya Jadi pada Tapan sensoris motor Ini Individu Atau bayi Mendapat pengetahuan Malah di Panca indera Dan Gerak motor Jadi tidak ada Proses Berpikir Yang kompleks Jadi Ya Ini jadi hikmah Juga ya Buat kita ya Kalau bayi Mikir Bisa dibayangin lah ya Ya Masa Bayi sudah Mikir Bisa Kalau terlalu Berat berpikir Ngapain Jadi memang Ini bagian dari Makhduka ya Terus kemudian Tahap berikutnya Setelah sensor motor ya Itu disebut Praoperasional Nah ini Ini ada Sejumlah Istilah-istilah Yang memang Mesti dipahami ya Ada Pra Ada operasional Terus kemudian ada Transductive Resoning Sampai kemudian Centration Apa sih sebenarnya Nah Pra itu kan sebelum ya Operasional Operasional ini menunjukkan Operasi Operasi dari apa Kognitif Jadi pada tahapan ini Ini juga Boleh dibilang Belum sepenuhnya Kognitif Anak Kemampuan berpikir Anak itu Berkembang Secara Isilahnya Matang lah Seperti itu ya Nanti Nanti Akan debatable juga Wah ini Kan ada Psikotest nih Anak usia segini nih Anak 6 tahun nih Misalnya Ya ini Nanti bisa jadi Bahan diskusi Buat Kita semuanya Katanya Kognitifnya Belum berkembang nih Ya dalam arti Belum berkembang Seperti orang dewasa ya Nah Ada ciri-cirinya Seperti ini ya Yang disebut Tahapan-tahapan ini Sebut Praoprosional Nanti kita bisa Bandingkan Setelah Operasional itu Seperti apa itu ya Yang pertama adalah Oke Centration Centration itu Pemusatan Perhatian pada Satu dimensi Dan mengabekan Dimensi yang lain Jadi Pada tahapan Praoprosional ini Ini tahapan Semacam Dalam tanda kutip ya Pemanasan ya Pemanasan di dalam Proses Kognitif Kemampuan Berpikir Seorang Yang pertama nih Centration Pemusatan Pemusatan Perhatian pada Satu dimensi Dan mengabekan Dimensi yang lain Misalnya Seperti gambar ya Nah Gambar disitu kan Warnanya ada beragam Ada merah Kuning Hijau Kemudian biru Nah saya gak tahu Itu bentuknya apa Mungkin bentuknya itu Persegi barangkali ya Nah Ketika anak Misalnya diminta Untuk mengelompokkan Ada persegi Yang warna hijau Ada persegi Yang warna merah Ada persegi Yang warna biru Nah anak Hanya melihat Satu dimensi saja Terus pokoknya Dikumpulin adalah Tumpuk Lakukan sama-sama Bunda Misalnya Ya Ya seperti itu ya Contohnya ya Nah ini Jadi Atau misalnya Yang Mungkin tidak Persis-persis Jadi bagian Centration ya Tetapi Menurut saya ini Bisa jadi Perluasan Pendelasan Misalnya Ada seorang anak Ikut dengan Ibunya Misalnya Kemal Terus kemudian Beli Baju ya Si anak ini Beli baju Dan Atau suka sama baju Anaknya Sewak Warnanya pink Wah Pokoknya suka lah Seneng Kalau gak dibelikan Nangis Masih anak Masih anak TK gitu ya Nah Si anak itu Hanya melihat Satu dimensi Dimensinya pink Kalau ditanya Kenapa kamu suka Dia Karena warnanya pink Sedangkan orang tua Itu melihat Dimensi-dimensi Yang lain Apa itu Mungkin ukurannya Enggak cocok Enggak pas Terlalu besar Misalnya ya Atau mungkin Dari sisi harganya Pas mungkin Bahwa Duitnya Enggak banyak Atau sudah belanja Banyak juga Masih Nangga ini Atau mungkin Di rumah kan Sudah punya Warna pink Jadi ada dimensi Pertimbangan yang lain Yang dilihat Dari Orang tua Tetapi anak melihatnya Ya ini pink lah Ya itu ya Jadi Itu nanti Gabungan juga Dari Egosentrisme Oke Berikutnya Konservasi Konservasi Dan ini juga Jadi Pra operasional Jadi Anak belum Sebelumnya Mampu Di dalam Proses berpikir Terutama Memahami Konsep Konservasi Jadi Anak belum Mampu Memahami Konsep Konservasi Bahwa Mengubah Kontok wadah Tidak akan Mengubah Isinya Ya Misalnya Contohnya Ada gelas Gelasnya kan Segitu ya Lalu kemudian Dituangkan Di Dalam teko itu Jadi anak Belum tahu Kalau kemudian Ini Tetap sama Gitu Ya Anak melihatnya Mungkin lebih besar Yang ada di teko Karena tekonya Tekonya Lebih besar Nah kalau kita kan Tahu ya Bahwa Segelas Terus Masukkan ke teko Ya tetap Segitu Gitu Gak 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 Ini jadi Lebih besar Jadi trik Buat orang Buah juga Kalau misalnya Bikin seneng Anak Ketimbang Anaknya Terutama Yang kecil Biasanya Kalau ada Anak yang besar Bisa Paham Anak kecil Bikin aja Kardusnya Kardusnya Besar Ini seneng Wah dapet Wah kadunya Besar Seneng Seneng Anak Besarnya Hukusnya Walaupun isinya Mungkin Sama aja Tapi kemasan Itu Mengubah Wah kadu Kamu besar Ini Rada Bersanda Pengjelasannya Saya kira Dalam Praktek Di lapangan Ada Seperti itu Terus Irreversibility Ketidak Tidak Mampuan Membalikkan Urutan Kejadian Sesara Mental Jadi Kalau Misalnya Tadi Teko Itu Tadi Dibalikkan Ini Kalau Saya Taruh Kedalam Gelas Kira-kira Sama Apa Berkurang Ya Berkurang Jadi Kalau Misalnya Dibalik Seperti Itu Oke Jadi Kalau Konversi Ini Gelas Dimasukkan Kesini Anak Mempersepsinya Airnya Nambah Atau Kalau Disini Misalnya Gelas Gelas Ini Dimasukkan Kesini Dianggapnya Gelas Ini Yang Volumenya Lebih Banyak Atau Nambah Itu Disebut Konservasi Kalau Kemudian Dibalik Ini Ketua Kesini Kira-kira Jadi Perkurang Jadi Pertambah Menurut Karena Perkurang Diukur Lebih 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 Pendek Irreversibility Kalau kita Orang Dibas Sudah Tahu Terus Kemudian Transductive Reasoning Ada Kata Reasoning Reasoning Alasan Semacam Argumentasi Dua Hal Yang Terjadi Bersamaan Disembuhkan Memiliki Hubungan Misalnya Banyak Balon Balonnya Pas Ada Pesawat Terbang Dan Waktunya Bersamaan Balonnya Meletus Ini Gara-gara Pesawat Terbang Seperti Itulah Dan Kadang Terbau Sampai Dewasa Hal Yang Bersamaan Dianggap Memiliki Hubungan Saling Ter Dibahas Di Dalam Dunia Persepsi Seperti Itu Nah Ada Juga Kalau Ini Di Orang Dewasa Orang Orang Yang Kemudian Menyalahkan Sendiri Karena Ini Transductive Reasoning Katanya Ini Bisa Dicek Berikutnya Egosentrisem Nah Kata Egosentrisem Ini Mengingatkan Kita Pada Kata Egois Ini Bedanya Apa Nah Kalau Egosentrisem Ketidakmampuan Untuk Membedakan Perspektif Diri Dengan Perspektif Orang Lain Sehingga Yang ada Menurutnya Perspektif Diri Saja Ini Kalau Di Dalam Eksperimen Penelitian Ini Biasa Ini Anak Dilihatkan Gunung Tetapi Di Dalam Tiga Sisi Yang Berbeda Nah Anak Di Dalam Kognitif Anak Tidak Tergabar Ketiga Apa Yang Dia Lihat Itulah Gunung Jadi Deskripsinya Apa Yang Dia Lihat Nah Disini Egosentrisem Artinya Memang Perspektif Anak Hanya Satu Dia Belum Mampu Melihat Perspektif Yang Lain Ini Disebut Egosentrisem Nah Bedanya Dengan Egois Apa Kalau Egois Orang-orang Sudah Dewasa Biasanya Egois Ketika Dia sudah Tahu Perspektif Orang Lain Perspektif Temannya Ada Pandangan Yang Lain Tetapi Dia Kekal Sama Perspektif Dia Dia Tidak Mau Tahu Perspektif Yang Lain Itu Disebut Egois Jadi Beda Kalau Anak Kecil Dia Belum Bisa Melihat Dari Sudah Pandang Tapi Kalau Orang Dewasa Sudah Bisa Nah Ini Misalnya Ini dalam Penjelasan Dalam Konteks Yang Lebih Luas Misalnya Sering Kita Temukan Tapi Saya Kira Pernah Misalnya Seorang Adik Menjahilin Kakaknya Atau Seorang Adik Masih Kecil Di fase Ini Mencubit Entah Ibunya Atau Siapa Lalu Keluar Otomatis Nasihat Kamu Tahu Tahu Tidak Kalau Dicubit Itu Tuga Sakit Kamu Paham Tidak Anak Belum Sampai Perspektif Seperti Itu Belum Sampai Belum Sampai Kalau Misalnya Dia Nyupit Terus Kemudian Berande-ande Berhipotesis Kalau Dicubit Itu Akan Kemudian Sakit Belum Bisa Jadi Kalau Kita Ngomong Nah Ini Anak Saya Tidak Bisa Berempati Lihat Dulu Usianya Ini Penting Buat Kita Penjelasannya Terkait Sama Kita Menjadi Anak Atau Di dalam Penyak Pendidikan Nah Disinilah Kalau Misalnya Jadi Tantangan Untuk Ngajarin Berbeda Gimana Gimana Itu Jadi Pertanyaan Yang Menarik Nah Berikutnya Animism Animism Itu Apa Jadi Benda mati Diyakini Mampu Berindah Seperti Mampu Hidup Ya Makanya Kan Unika Dia seneng Bawa Kemana-mana Diajak Diskusi Bukan Diskusi Anak Kecil Ngobrol Diskusi Kan Diajak Ngobrol Seperti Itu Atau Misalnya Ada Orang Tua Yang Kenapa Anak Misalnya Suka Katun Katun Yang Bune Kalju Ya Karena Itu Dia Ada Semacam Keyakinan Percaya Bahwa Ini Iwan Bisa Ngomong Benda Benda Mati Bisa Bicara Makanya Ada Orang Tua Yang Menasih Anak Dengan Goneka Dengan Ngajak Gitu Kalau Dinasiatin Orang Tuanya Belum Tentu Nuru Tapi Dengan Boneka Yang Ngomong Nuru Gitu Gimana Caranya Sambil Belajari Nah Berikutnya Artificialism Nah Ini Perilaku Lingkungan Digerakkan Oleh Suatu Kekuatan Nah Ini Jadi Hal Yang Menarik Juga Misalnya Adalah Pelangi Pelangi Itu Di dalam Bayangan Anak Pikiran Anak Semacam Ada Orang Yang Melukis Mewarnai Di langit Seperti itu Nah Ini Dalam Pikiran Anak Nah Ini Mengingatkan Kita Terkait Sama Dari Di awal Bahwa Yang namanya Biasa Terpengaruh Atau Pandangan-pandangan Ini Dipengaruhi Oleh Filsafat Terutama Istimologi Nah Mengingatkan Kita Padahal Awal-awal Kemunculan Filsafat Jadi Sebelum Kemunculan Filsafat Ya Sebelum Orang Berpikir Menggunakan Pikirannya Itu ada Fase Disebut Fase Mitos Ini Sambil Belajar Filsafat Mitos Dimana Misalnya Adalah Dalam Pandangan Orang Yunani Sebelum Muncul Filsafat Masa-masa Mitos Banyak Cerita Seperti itu Yang namanya Hujan Itu Adalah Bidadari Sedang Menangis Nah Seperti itu Ya Nah Baru Kemudian Tahap Soal Mitos Ini Sudah Berganti Orang Mulai Merenungkan Berpikir Melihat Lingkungan Dengan Logikanya Bukan Itu Karena Ada Proses Dimana Ada Awan Seterusnya Nah Ini Mengingatkan Kita Kan Kalau Kita Semanti Hampir Mirif Tahap Jadi Kalau Usia Pra-operasional Itu Seperti Tahapan Di Masa-masa Mitos Sebelum Kemunculan Filsafat Oke Kita Lanjutkan Berikutnya Tahap Operasional Konkret Nah Disini Sudah Mulai Tadi Sebelum Yang Pra-operasional Artinya Dia sudah Menggunakan Tapi Belum Sepenuhnya Belum Sepenuhnya Kalau Disini Sudah Sudah Sepenuhnya Ada Berapa Nih Istilahnya Apa Ya Nanti Penjelasannya Animisme Dan Artifisialisme Berkurang Sudah Berkurang Terus Egosentrisme Berkurang Sudah Mulai Penggunaan Logika Dan Kesimpulan Sudah Lebih Matang Seperti Orang Dewasa Terutama Ketika Sudah Menekati Remaja Jadi Seiring Bertambahnya Usia Sampai Kemudian 6 Sampai 11 Tahun Sudah Mulai Berkembang Terutama Kalau Sudah Kemaja Seperti Orang Dewasa Dia Yang Ambil Kesimpulan Seperti Itu Belum Sepenuh Bisa Bisa Berpikir Abstrah Ini Menarik Operasional Konkret Jadi Kata Operasional Itu Menunjukkan Kognitif Sudah Jalan Sudah Beroperasi Konkret Itu Menunjukkan Bahwa Untuk Membantu Proses Di dalam Dia berpikir Itu Masih Membutuhkan Benda-benda Konkret Misalnya Contohnya Adalah Kita Ingat Misalnya Anak-anak Ketika Belajar Matematika Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Nah Satu Itu Sesuatu Yang Abstrak Kenapa Saya Bilang Abstrak Satu Itu Kan Gimana Indah Abstrak Orang Jomblo Itu Dibilang Satu Orang Single Dibilang Satu Porsi Satu Dibilang Satu Ya kan Atau ada Apa namanya Hewan Kucing Dia satu Dibilang satu Artinya Angka satu Itu mewakili Buanya Hal Itu kan Sesuatu yang Abstrak Ya Sehingga Misalnya Ada tantangan Dimana Ketika Mengajari Anak Misalnya Penjumlahan Matematika Sini kan Sesuatu yang Abstrak Kita Kita Ingat Misalnya Ketika Sekolah Diminta Untuk Membawa Lidi Satu Tambah Satu Siapkan Lidi Kamu Satu Ditambah Satu Berapa Jadinya Dihitung Dua Itu Bagian Dari Proses Untuk Kemudian Membantu Tahapan Operasional Konkret Atau Ada Buku Buku Anak Itu Misalnya Dikasih Gambar Itu Untuk Membantu Proses Berpikir Anak Dan Itu Adalah Pada Tahapan Operasional Konkret Ini Tips Buat Teman-teman Semua Nah Gimana Ini Ngajarin Mampantikan Kalau Saya Ngajarin Itu Dengan Dunia Anak Misalnya Untuk Ngajarin Penjumlahan Dua Tambah Dua Berapa Pertama Memang Harus Kita Pahamkan Dua Itu Sendiri Cara Ngitung Gimana Menggunakan Jari Sudah Bisa Untuk Kemudian Bisa Mengabstrakkan Misalnya Contohnya Jumlah Itu Kita Bisa Ganti Dengan Membeli Ataupun Dikasih Kamu Punya Permen Dua Terus Kemudian Ibu Kamu Memberikan Kamu Dua Permen Lagi Berapa Sekarang Permen Jadi Kata Tambah Ini Kita Bisa Bisa Ganti Dengan Kalimat Kalimat Atau Kata Yang Sebenarnya Anak Diberi Dibelikan Atau Apalah Jadi Anak Jadi Tau Kalau Dikurangin Misalnya Dimakan Kamu Tadi Punya Permen Empat Terus Kemudian Kamu Makan Satu Tinggal Berapa Nah Itu Contoh Untuk Pembelajarannya Atau Aplikasinya Nah Di Operasional Konkret Anak Mulai Belajar Tentang Logika Induktif Membuat Kesimpulannya Dari Pengalaman Jadi Sudah Mulai Menggunakan Logika Induktif Pengalaman 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 Lalu Disimpulkan Oh Seperti Ini Terus Kemudian Ketika Sudah Mendekati Rema Saat Pemikiran Abstrak Sudah Berkembang Mulai Kemudian Deduktif Hipotetik Menggunakan Hipotesis Jadi Kalau Seperti Ini Seperti Ada Semacam Alternatif Terus Kemudian Nah Ini Dites Terkait Sama Konservasi Ini Dan Anda Sudah Mulai Tahu Kalau Ini Dimasukkan Sini Ya Intinya Sama Terus Kemudian Yang Terakhir Tahap Operasional Formal Operasional Menunjukkan Operasional Operasional Kognitif Sudah Beroperasi Formal Itu Menunjukkan Sudah Sepenuhnya Formal Itu Bukan Seperti Pakaian Formal Islasah Formal Pelatihan Enggak Tapi Lebih Ya Intinya Sudah Sudah Semuanya Berkembang Jadi Mampu Berpikir Abstrak Penalarannya Sudah Hipotetik Sudah Deduktik Jadi Bisa Menjabarkan Konsep Konsep Secara Abstrak Secara Rinci Kita Saya kira Rekan-rekan Sudah Sampai Tahapan Ini Sudah Deduktif Induktif Dari Pengalaman Terus Kemudian Tarik Kesimpulan Dari Hal Yang Umum Terus Kemudian Kita Bisa Siap Terus Kemudian Metakognisi Ini Merupakan Kapasitas Berpikir Tentang Berpikir Jadi Kita Sudah Bisa Mengamati Pikiran Kita Sendiri Misalnya Kayak Sekarang Ini Jadi Saya Jadi Awal Terkait Sama Penjelasan Skema Ketika Rekan-rekan Mendapat Informasi Sama Saya Dengan Dari Saya Mencocokkan Informasi Saya Sama Pengetahuan Sebelumnya Disitu Ada Proses Apa Asimalasi Atau Akomodasi Kita Sudah Bisa Mengamati Proses Itu Pemecahan Masalah Secara Logis Dan Metodologis Jadi Pemecahannya Sudah Dengan Cara-cara Yang Logis Bahkan Metodologis Ada Step-step Tahapan Tahap Bukan Seperti Anak-anak Yang Masih Mencoba Seperti Itu Nah Ini Tahap Operasional Formal Nah Pentingnya Kita Belajar Ini Apa Terutama Kalau Kita Mengajar Di Dunia Anak Ini Penting Buat Kita Perhatikan Terutama Menyesuaikan Dengan Istilahnya Oh Anak Ini Ternyata Masih Di Tarap Operasional Konkret Maka Penjelasan Kita Harus Disertai Dengan Bantuan Bantuan Mungkin Visualisasi Atau Apa Yang Kemudian Membuat Anak Ini Karena Dia Belum Bisa Berpikir Sepenuhnya Abstrak Ada Bantuan Bantuan Terus Kemudian Misalnya Terutama Menjelaskan Misalnya Terkait sama Tuhan Tuhan Seperti Apa Nah Itu Sesuatu Yang Apa Namanya Penting Untuk Kemudian Kita Perhatikan Nanti Di Dalam Dunia Anak Itu Ternyata Beragam Mungkin Di dalam Kesempatan Lain Saya Sampaikan Terkait sama Studi-studi Dunia Anak Bagaimana Anak Ini Menggambarkan Tentang Tuhan Dalam Pandangan Dia Sesuai Dengan Tahapan Kognitif Itu Seperti Apa Insyaallah Dalam Kesempatan Lain Biar Video Saya Tidak Terlalu Panjang Oke Rekan-rekan Semua Terima Kasih Atas Atensinya Demikianlah Informasi Dari Saya Terkait Sama Tahapan Kognitif Dari THC Saya Ingatkan Lagi Untuk Subscribe Channel Psikologi Menjawab Like Video ini Terus Kemudian Comment Boleh Tanya Disitu Boleh Share Boleh Request Sama Dan Juga Share Video-video Psikologi Menjawab Dan Ingat Juga Epoi Di video Yang lain Karena Insyaallah Saya akan Memberikan Giveaway Entah Di video Yang mana Baik Terima kasih Demikian Dari Saya Sampai Ketemu Di video-video Yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih